bisa-bisa supaya dia tidak 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 berkelahi ya teman-teman sebenarnya tidak kalau dikasih begini dan ikan cupang ini jenisnya cupang hian Hai teman-teman banyak koleksi ikan saya ikan cupang Kalian lihat ya ini jenis ikan coklat halmu ikan ini ukurannya sudah size-size L dan usianya umur 4-4 bulan dan ikan-ikan disini ikan-ikannya cantik ikan-ikannya lebih cantik guys karena ikannya lebih panjang dan ikan-ikannya kalian kalau mau pasukan secukupnya ada ya banyak-banyaknya ini kan cukup banyak kenapa dipisah-pisah begini karena nanti dia di nanti dia berkelahi kalau jadi ikan-ikan cupangnya dipisah-pisah supaya dia tidak 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 berkelahi ya teman-teman dan ikan cupang ini jenisnya cupang hias halmon jadi perbandingannya bedanya cupang halmon dengan aduan ya teman-teman kalau cupang di atasnya ekor-ekornya cantik kalau halmon ekornya panjang yang lebih cantik ini karena ekor-ekornya panjang dan ikan saya disini koleksinya banyak ada ekornya panjang dan cantik akhirnya berwarna kecoklatan begini ini kenapa bisa ini bisa warnanya beda-beda warnanya kecoklatan daun apa itu namanya daun ketapan ini teman-teman daun ketapan sangat bermanfaat bagi budidaya ikan cupang karena menstabilkan pihak air jadi apabila diberi daun ketapan ikannya menjadi sehat sehat dan beraktivitas kenapa ini ikannya sehat sehat bagi lipstik yang ini ikannya kenapa ini ikannya pakai lipstik keren-keren sekali ya guys kalau kalian mau kunjungi ini kalian datang di paham apa sebentar dan pemilih sampai disini dulu ya teman-teman jangan lupa like komen share dan subscribe jangan lupa di tekan tombol loncetnya ya dan jangan lupa kunjungi disini namanya para betanau dan pemilih dadah 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 adamat dadah Terima kasih telah menonton